Bukan hanya misterius soal sang anak, gerak-gerik Cika sepulang ke tanah air agaknya semakin tak tertebak. Mulai dari menutupi keretakan rumah tangganya yang baru seumur jagung itu, hingga akhirnya terbongkar lewat gugatan pembatalan pernikahan dari pihak suami. Cika pun dikabarkan telah menyewakan rumah mewahnya yang berlokasi di Jalan Kelinci, Ciganjur, Jakarta Selatan, seharga 150 juta rupiah per tahun. Mungkin saja ia mulai risih menjadi buah bibir dan incaran media, mengingat Cika memang pelit bicara soal kehidupan pribadinya. Namun segala spekulasi pendapat tersebut belumlah bisa dipastikan, karena sampai saat kini Cika masih ingat mengklarifikasi. Bicara soal perilaku Cika yang belum juga percaya diri mengenalkan anaknya ke publik, jelas mengingatkan akan kasus rupa yang dilakukan pedanggut Ayu Tingting. Pasca melahirkan, hingga sidang perceraiannya diputuskan. Ayu bersikuku menyembunyikan wajah Bilkis. Bahkan pelantun sik asik itu nekat menutupi wajah sang anak saat terlanjur kepergok oleh awak media. Agaknya tindakan yang dilakukan dua ibu muda ini memiliki persamaan motivasi, yakni takut sang anak jatuh ke tangan suami. Rasa senasib ini mungkin saja menjadi alasan Cika mengikuti jejak Ayu untuk menjauhkan bayinya dari jangkauan media. Terima kasih telah menonton!